Halo sahabat THCM ketemu lagi dengan saya India Jurnalist Media Saat ini saya selamat datang di Genjelet Prajwari Palembang karena ada event sebesar menghadirkan DGDM Jakarta namun sebelum melihat penampilannya lebih lanjut kita akan berbareng bahas sedikit profil DJ ini yuk disimak sesatannya sebaiknya tonton video ini sampai selesai biar tidak gagal paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat THCM ketemu lagi dengan saya India Jurnalist Media Saat ini saya kembali ke Genjelet Prajwari Palembang karena ada event sebesar menghadirkan DGDM Jakarta Siapa dia? Tunggu saat lagi Saat ini saya sudah bersama dengan DJ Nadia Annabella Nadia Annabella, apa kabarnya nih? Baik, Nadia Gimana nih kesannya pertama kali datang ke Palembang? Terus ya Terus ya Apa nih yang membuat Nadia ingin ke Palembang? Menerima tawaran di Palembang Aku sih tau kalau ke Palembang itu kan ngincer oleh-olehnya sih Seperti apa tuh? Mente-nya, Tehwan Nah itu kenal pempek-pempek kan awalnya dari mana ya? Oh itu temanku pernah bawa oleh-oleh dari Palembang Mente-kendel Nah jadi kayak, untuk kesannya kayak pengen main ke Palembang itu cuma ngincer oleh-olehnya aja gitu Awalnya dari pertama merasakan, jadi pingin tertarik Jadi kuatai langsung mencicipin tuinernya ya Nah mungkin sahabat-ahabat yang ini belum mengenal secara dekat ya Tentang Nadia Annabella Nah kalau boleh tahu nih Nadia Awal pertama menjadi DJ itu tahun berapa ya? 2018 2018 Itu gimana tuh bisa tertarik menjadikan seorang DJ? Awalnya itu kan aku kan sama temen-temen aku suka dekat Jadi kayak banyak DJ tuh pas tepat dugem tuh kayak, ih selalu ya gitu Akhirnya kayak coba-coba awalnya kayak ototidak-ototidak gitu Kaya coba-coba Ya, ngelat-ngelat gitu, cara-cara nge-DJ Terus kayak lagi tepat klub pun kayak solid aja gitu Kayak ngomong sama temen, dia pasti DJ-nya mau ganti lagu gitu Hmm, jadi sudah feelingnya udah main ya? Iya Nah alatnya sendiri, si DJ-nya sih dari mana awalnya? Atau minjem temen dulu atau sudah minjem? Minjem dulu temen Oh minjem dulu Terus tuh latihan ke studio juga Ada coba Ada tempat ini Ada tempat ini Iya bener Nah, sebelum jadi DJ sendiri, aktivitasnya apa sih Nadia? Aku kerja sih Seperti SPG Seperti SPG Kayak gini kayak event-event asuran gitu Jadi sering ikut acara-acara event event ya Jadi SPG Biasanya jadi SPG kan? Aku waktu itu jadi SPG GPS Terus di Adira Terus kayak acara-acara kayak Jakazis gitu loh Di MS gitu Di Jakarta Iya di Jakarta Jadi emang akhirnya Karena sering ketemu temen-temen Tertarik lah Men DJ dan belajar gitu ya Nah mungkin ada pengalaman menarik Selama men DJ Itu kan udah lama Dari 2018 ya Sampai saat ini Ada hal menarik gak yang pernah ditemui? Atau ada yang kesan-kesan apa ya? Pas ditemui pas saat men DJ Atau berada di kota-kota yang terjadi penting? Sebenernya kalo misalkan saya Aku event di luar kota itu Sebenernya masuk kesan sih ya Karena sekarang pengalaman juga Kayak bisa mengenal kota orang gitu Oh berarti kota orang ini gini Terus lebih seru juga kayak Tertemu orang-orang baru gitu Tertemu temen-temen baru ya Jadi itu kalo kayak di luar kota ini Kayak orang-orangnya kayak kambel Tertemu seruan gitu Jadi disitulah ada kesannya ya Temen-temen baru dan kota-kota baru ya Iya Nah Apa nih yang Yang menjadi Kespungiran Nadia Untuk depannya Bagai seorang diri Gak usah ini Gak usah ini Dan semakin Naik lagi sih Harapannya Apalagi? Harapannya kalo misalkan dia Banyak sih ya Banyak sih ya Banyak yang pengen diingin dibeli Terus dia lagi makin sukses juga Oh dengan hasil dari itu ya Dari diri ya Dari diri ya Bisa membeli Yang apa ya Diinginkan ya Kalau kita mau Dan Kalo boleh tau juga nih Mungkin Supaya sahabat eh aja yang begitu mengenal Tentang Idinya dia Mungkin ada 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 DJ Underscore Nadia Anabella Di apa tuh? Di Instagram Di TikTok Ada ya? Namanya sama ya? Sama Nadia Anabella Nah Sahabat THGM Mungkin untuk Bedung menalia bisa nanti Di kepo-kepoin ya Instagram Nadia Nadia Anabella Nah Nah Kau boleh tau sebenernya Dini asal dari mana sih? Dari pertama Asalnya Tambor Di Banten Di Banten Di Banten Dari Banten sih Dari Raksa Kalau tempat tanggal ini Berapa nih? 25 Juni 1998 1998 1998 Nah Sampai ada ya Karena sementer lagi Di Dina dia akan tampil Dika Dika Dari dulu Obrolan Dika Dan jangan lupa Diki kepoin Karena sudah kamu tau semua Dari Dari Dika 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 Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menikmati 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 selamat menikmati